oke, kita coba pijet-pijet lagi untuk semua tombolnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua, jumpa lagi dengan saya masih bersama erba channel di video kali ini saya sedang memperbaiki laptop Acer V5 oke, dimana masalahnya sendiri adalah keyboardnya jadi sama pemiliknya sudah kurang lebih 2 bulan tidak digunakan dan ketika dinyalakan keyboardnya banyak yang error oke, dan sebelumnya sudah saya lakukan perbaikan yaitu tombol D lantas F4 oke, sekarang sudah normal ya dan disini masih ada satu tombol yaitu tombol insert oke, ini sambil saya mengecek-ngecek apakah masih ada tombol yang lain yang bermasalah ya dan untuk laptop seri ini terbilang keyboardnya cukup bagus ya oke, walaupun demikian tetap kalau digunakan dalam kurun waktu yang relatif lama ini bisa jadi masalah juga ya oke, disini saya coba cek untuk insertnya dan disini kondisinya tidak mijit ya melainkan tidak keluar sama sekali oke, kita coba lepas dulu untuk tombolnya oke, bagian dalamnya kotor sekali oke, kita lakukan pemijitan oke, ini adalah Oke Sepertinya Tombol insertnya sudah Sudah tidak bisa diperbaiki Tapi kita coba lagi Dan Kalau awalnya Tidak berfungsi seperti ini Kadang-kadang Nantinya sudah jadi mijit Oke Kita coba pastikan dulu Keyboardnya memang Tidak bisa diperbaiki Atau memang Ini pemijitannya kurang pas Karena untuk tombol Bagian atas itu kecil Kadang agak Susah juga kalau kita pijat-pijat Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan kita coba matikan untuk lebih memastikan keyboardnya sudah benar-benar normal oke kita coba menyalakan kembali dan kita lakukan pengecekan apakah semua tombol sudah berfungsi dengan benar oke ya start upnya sudah selesai dan kita lakukan pengecekan kembali untuk tombol keyboardnya oke kita coba pengecekan kembali pengecekan kembali selamat menikmati oke oke semuanya sudah normal hanya yang tersisa tombol insert dan untuk tombol yang lainnya sekarang sudah oke dan saya nyatakan laptop ini sudah selesai diperbaiki oke jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati